selamat menikmati tidak masalah kita tetap lanjutkan review atau ulikan kita tentang laptop yang akan kita bahas kali ini unitnya sudah ada di sebelah kiri saya tentunya di sebelah kanan teman-teman sekalian sebelum saya sebutkan seri apa ini kita cek dulu detail dari laptop ini ini dia itu adalah tampilan laptop dari XP pavilion laptop 14 isi 0013 au keren ya untuk tampilan laptop dari pavilion ini ya elegan banget lah ya seperti biasa sebelum kita cek-cek bagian-bagian luarnya gitu ya kita cek bagian casing dulu jadi bagian casingnya ini kita cek dulu terbuat dari bahan apakah ini ini ya kalau punya itu mungkin denger gak ya teman-teman ya ini bahannya nah ini beda banget jadi bahan seperti itu bisa jadi aluminium jadi aluminium itu lebih tahan dingin gitu ya gak gampang panas itu bahan dari aluminium terus kalau dari bawahnya kita cek kita cek kita cek ini elegan banget tipis banget ya jadi untuk tebelnya dia nggak tebel ya jadi tuh tipis banget sekian terus kita cek dari sisi kanan laptop terlebih dahulu ya seperti biasa di sisi kanan laptop untuk XP pertama itu ada port aux atau audio out jadi temen-temen kalau mau dengarkan headset atau tempelkan di speaker-speaker gitu ya pakai colokan yang ini di sebelahnya ada USB 3 super speed ini jadi teman-teman kalau mau transfer data sesama USB 3 pastinya jauh lebih cepet jadi bagian depannya normal jadi bagian depannya ini kosong minimalis dan di sebelah kiri laptop kita cek dulu oke di sebelah kiri laptop ini ada Thunderbolt ya jadi Thunderbolt tadaaa ini keren banget dan di sebelahnya ini ada USB 3 USB 3 super speed di sebelahnya ada XDMI jadi teman-teman kalau mau transfer gambar atau pesuara ya pakai ini dan di sebelahnya ada audio eh maaf ini di sebelahnya ada DC in oh iya kalau yang ini dia itu Thunderbolt jadi teman-teman misalnya kalau mau laptop ini ya contohnya aja ya kita cek nanti laptopnya dan dia nggak pakai VGA dedicated teman-teman bisa langsung upgrade atau dikasih VGA eksternal gitu ini keren banget jadi teman-teman kalau butuh VGA tambahan gitu ya VGA dedicated bisa langsung colokan ini dan belikan eh VGA eksternal dan housing ya sama rumahnya nanti laptop ini pasti langsung akan jadi VGA nya jadi bagian bawah jadi bagian bawah ini ventilasinya seperti ini ini enak banget ventilasi kalau teman-teman pakai laptop itu jangan dipakai di atas kasur sebetulnya gini jangan di ini jangan sampai tertutup gitu ya karena ini untuk udara segar masuk lewat sini terus untuk audionya dia di sebelah kanan-kiri jadi di sebelah kanan-kiri ini dia pakai banyak dipakai bank and all of sun jadi suaranya enak banget yep waktunya kita buka laptop ini jadi kita buka laptop ini dalamnya tuh keren banget kan ini adalah tampilan dan layar dari seri XP pavilion 14 ec 0013 au Oke untuk layar laptop ini sudah memakai 14 inch diagonal full HD 1920 x 1080 IPS micro inch jadi di tepinya ini tipis-tipis banget ya dia pakai 0,6 0,6 jadi bener-bener laptop ini laptop 14 dengan rasa 13 jadi enggak gede amat gede kalau besar terlalu besar dibawa-bawa itu kan berat oke dari layar itu terus ini kamera wah ini kameranya kameranya dia pakai resolusinya xd ya plus microphone combo jadi teman-teman mau mau ini mau apa namanya mau zoom atau mau video call dan sebagainya nggak perlu pakai set pun sukin ada masalah karena dia itu sudah pakai microphone combo keren banget kan oke setelah dari layar waktunya kita tada oke waktunya kita turun ke keyboard ini jadi keyboardnya ini menurut saya keyboardnya keren banget jadi keren keren banget karena apa karena gini ini modelnya elegan banget jadi modelnya elegan sekali kalau biasanya itu tombol power itu kan ada di sebelah kanan atas ya atau terpisah cuman kalau untuk seri pavilion ini dia di ujung kanan atas tapi di sebelahnya lagi jadi tempatnya ada di sini cara ini enak banget jadi nggak gampang kepanjir juga ya karena di ujungnya ini tetap delete ini tetap delete ini keren banget terus yang spesial dari keyboard itu seperti biasa jadi untuk a untuk XP ini untuk keyboardnya agak sedikit ke dalam gitu ya jadi jadi bikin kesannya kesan rata satu sama lain jadi sama bawahnya kesannya rata itu kalau teman-teman pakai laptop di tempat gelap teman-teman enggak usah khawatir enggak perlu takut karena apa karena kalau dipakai di tempat gelap teman-teman tinggal nyalakan atau tinggal pencet F11 pencet F11 stick maka keyboardnya ini akan nyala atau peklip keyboard dan keyboardnya nyala itu keren banget terus untuk apa ini untuk taskpadnya juga gitu untuk taskpadnya ini lebar ya taskpadnya lebar dia juga sudah multi gas to control seperti biasa jadi geser ke atas ini untuk turun slide turun gitu ya scroll ke bawah kalau ke atas gini dia untuk scroll ke atas kalau untuk zoom in zoom out tinggal di buka dan kecilkan gini tangannya otomatis akan ke zoom in atau kalau ke zoom out setelah dari taskpad disebelah kanannya lagi itu ada yang namanya fingerprint jadi laptop ini sudah dilengkapi dengan fingerprint dan disebelahnya fingerprint dan tulisnya BNO itu artinya bank and allusion ya jadi untuk speakernya jadi teman-teman kalau fungsinya fingerprint ini kalau mau buka laptopnya tinggal tekan taruh disini taruh di fingerprint jarinya otomatis laptopnya akan terbuka saya kira itu dari sini ya dari tampilan depan keyboard dan sebagainya itu it's time waktunya kita bahas tentang processor jadi laptop ini sebentar sebelum saya lanjutkan tentang processor kita kita memang sengaja ya enggak 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 bahas tentang CDP terus dan sebagainya yang terlalu the style gitu kita enggak terlalu bahas tentang itu karena menurut kita itu yang lebih penting itu lebih jendung di ini prosesornya apa sih ya gitu untuk aplikasi yang akan kita pakai apa jadi bukan untuk persaingan produk antara satu dengan produk yang lain seperti itu ya oke kita lanjutkan bahas tentang prosesor jadi laptop ini jadi laptop pavilion ini sudah dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 5 5500 dia pakai speednya itu up to 4,0 gigas keren banget itu maksimalnya segitu terus ada 6 core 12 street ngeri banget kan ada 12 jadi dia kalau dikasih 12 tugas itu enteng lah ya buat dia enteng banget dia ini bener-bener laptop multi tugas belum lagi laptop ini sudah disupport dengan memori RAM itu sebesar 16GB keren banget gak jadi memori RAM nya sudah 16GB DDR4 untuk memori RAM sendiri yang memakai speed 3200 MHz keren jadi disini sudah ada memorinya 88 jadi 88 ini kalau memang merasa kurang gede lagi dibesarkan lagi kasih 1616 tapi menurut saya itu enggak penting banget ya 88 sudah oke lah ya sudah lebih dari cukup itu sudah besar banget setelah itu setelah dari memori RAM kita langsung sedikit turun lagi ke mana kita akan sedikit turun ke storage jadi laptop ini sudah memakai storage atau penyimpanan sebesar 512 GB NVMe PCIe jadi kencang banget jadi kalau kebutuhan Windows itu per second nya itu dia 100 MB gitu ya tapi kalau untuk NVMe PCI dia juga sudah bisa mensupport itu 1000-3000 ya keren banget ini akan membuat laptop ini menjadi semakin lebih gesit lebih cepat lebih responsif pokoknya lebih 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 gitu ya keren banget untuk storage atau penyimpanan sekian setel dari penyimpanan atau storage kalau ada pertanyaan itu dapat free apa aja ya Kak gitu ya om ada dapat free apa aja nih jadi untuk pembelian laptop ini sudah yang pasti sudah free back jadi langsung dapat back dari Reveillon smartphone terus yang kedua sudah include Office original plus Windows keren banget kan jadi dapat Windows ori Office ori bener-bener teman-teman itu tinggal pakai plug-and-play laptop ini tinggal pakai jadi kalau teman-teman datang ke tempat kita contohnya datang tempat kita kebetulan ada di jalan besar IC nomor 77 B Malang pusatnya kota Malang ya di sini jadi teman-teman misalnya datang ke sini dipastikan teman-teman langsung akan bisa pakai laptop ini ketika dipakai di rumah jadi kita akan apa namanya akan aktifkan laptop ini akan aktifkan Windowsnya Office nya sampai teman-teman bener-bener tinggal pakai itu untuk free nya ya jadi free nya dapat Windows dapat Office dapat back itu bawaannya oke setelah laptop ini dapat free Windows free Office ya yang pasti dapat back gitu ya kalau ada pertanyaan dari teman-teman garansinya berapa lama ya laptop ini sudah bergaransi tara 2 tahun jadi selama 2 tahun laptop ini akan save banget kalau teman-teman mager atau malas gerak nggak mau ke service center teman-teman bisa langsung bawa laptopnya ke sini dan kita akan bantu klaim ke service center nya tenang saja oke setelah itu untuk harga berapa ya untuk harga teman-teman bisa langsung klik link di kolom deskripsi ya yang pasti itu akan langsung meluncur ke marketplace kita jadi untuk marketplace nya kita itu ada Tokopedia ada BliBli ada Shopee teman-teman bisa langsung klik di sana dan langsung meluncur dan pasti akan ngerti ya untuk harga dari laptop ini berapa teman-teman bisa langsung cek di sana jadi kalau teman-teman mau kipuin kita teman-teman bisa langsung ke medsos kita kita ada instagram tiktok atau facebook teman-teman tinggal ketik-ketik di sana ya dengan namanya izin komputer yang pasti akan langsung nemuin medsos kita terus anda kata teman-teman anda kata ada pertanyaan gitu ya teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar dan yang pasti kita akan jawab semua pertanyaan dari teman-teman sekalian atau teman-teman yang belum subscribe bisa langsung bantu subscribe channel kita agar channel kita lebih besar dan lebih besar lagi jangan lupa share video ini tekan like nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya akhir kata bye bye terima kasih selamat menikmati